Selamat pagi. 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 Amin. Selamat pagi. 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 apa saja, kalau ada di elektro. Nanti kalau kuliahnya di elektro, kalau mau kuliah di elektro, pasti belajar ini. Oke. Ada sirkuit-sirkuitnya. Oke. Nih. Main electricity, you can open your book page 46. Tapi Miss Jane juga buatkan PPT di sini. Jadi kalian bisa baca di sini ataupun baca di buku. The main electricity we use at home and school is generated by power plants. Apa itu power plants? Yaitu tadi, tenaga-tenaga yang besar tadi. Jadi kita menggunakan electricity, jadi listrik yang ada di rumah. Kalau yang pakai yang ada sekarang ini, sumbernya bersumber dari tenaga yang awal tadi. Jadi ada kayak sumbernya sendiri. Oke. Lalu, the power plant uses a coal with water and the sun energy to generate the electricity. Ya ini tadi kalian sudah mention satu-satu. Mulai dari PLTA, PLTU, PLTN, PLTB. Ya ini dari sini tadi. Tapi yang paling utama itu, ini the sun energy. Siapa yang tahu kalau sun energy itu apa contohnya? power plant? Tata surya. Ya, tata surya. Itu contohnya apa? Kita nggak usah, kalau di rumah. Tata surya. at home, yes. When you at home and then you don't need electricity, but you have the window, banyak window ya. Jadi nggak usah banyak electricity-nya. Kalian butuh apa biasanya kalau di atas? Yang punya ini berarti rumahnya bagus ini. Di atas biasanya. Dia punya solar solar panel. Ya, solar panel. Tadi Richard juga bilang. Ada solar panel-nya. Jadi kita menghemat energi lebih banyak. Jadi nggak usah pakai lampu yang pakai listrik itu. Jadi udah dari tata surya. Lalu kalau di taman kalian punya lampu-lampu taman tapi nggak pakai listrik. Kalau kalian tahu ya, itu awalnya kalian taruh dulu lampu taman itu di siang hari. Lalu kalian nanti malamnya bisa nyala sendiri. Tapi tanpa bantuan listrik itu karena dia menghisap dari apa tadi? Cahaya mata hari. Kalau kalian di jalan raya kalian lihat di lampu merah di atasnya lampu merah sekarang ini di Surabaya banyak ya. Surabaya banyak yang hemat energi karena mereka pakai solar sistem tadi. Kalau di atasnya lampu-lampunya jalan raya sekarang, kalau Surabaya sekarang kan kalian nggak bisa kemana-mana ya. Paling ya di dalam mobil kalian lihat gitu aja. Itu kalian bisa lihat di atasnya lampu merah ataupun di lampu jalan pasti ada itu tadi. Karena untuk mengurangi juga mengurangi apa budget karena karena listrik sekarang itu mahal jarinya pakai itu. Cara menanggul langinya pakai itu. Oke, kita nggak mungkin kan pakai coal di rumah, pakai batu bara di rumah. Siapa yang mau pakai? Terus pakai wind juga. Pakai angin. Ngapain? Kita ada angin nggak? Sekarang panas atau dingin sekarang medaranya? Tanah. Angin dari mana ya Livia ya? Nggak ada angin kan? Lalu ini power lines take the electricity to our homes, school and office. Jadi tadi power plant kan? Power plant itu awalnya. Dia punya power plant. Lalu power line itu wire-nya. Wire itu kawat-kawatnya tadi. Cabang-cabernya, kabel-kabelnya dialirkan ke rumah-rumah kita. Jadi yang biasanya yang rusak itu bukan power plant-nya. Tapi power lines-nya. Biasanya. Jadi kalau kalian mati lampu, biasanya mih, Ma? Atau pemadaman bergilir. Waduh, shopping-nya siapa itu? Power lines-nya. Power lines-nya itu biasanya yang error. Jadi kalau PLN telpon ya. Telepon PLN. oh ini kenapa kalau rumah saya mati itu biasanya power lines-nya. Jadi ada yang error di situ. Ada yang putus ataupun biasanya sih kebahayaan. Bukan di power plans-nya. Karena kalau di power plans, semua di semua wilayah pasti mati. Tapi kan biasanya misalnya kalian tinggalnya di Wiyong. Miss Chin tinggalnya di daerah Citralen misalnya. Di Citralen. Tapi tiba-tiba yang mati cuma di Wiyong. Berarti kan jaringannya hanya di Wiyong aja. Power lines-nya di situ. Tapi power plans yang mungkin ada di mana? Ngereseh atau di mana? Kayak gitu. Jauhnya. Lalu we can we can then plug electrical appliance into wall socket to use this main electrical. Nah ini itu jaman dulu. Tapi jaman sekarang masih ada sih. We use the plug. Jadi elektrisicalnya modern. Jadi kalau mau ngeces HP tinggal ditempel. Siapa yang punya di rumah? Wah itu Renata punya. Tuh jadi tinggal ditempel. Nggak usah pakai dicolok-colok lagi. Ataupun sekarang kalau mau nyalakan lampu nggak usah pakai socket itu yang cetik-citik cetik-citik gitu. Nggak usah. cuma pakai suara aja. Yaitu. Itu kalau nowadays. Kalau jaman dulu nggak ada kayak gitu ya. Jadi masih manual pakai ini kabelnya dipasukkan. Lalu baru nyalakan lampunya pakai panel lagi. Next. Hi Albert, Tio, Tasha, Nevan tuh baru bergabung. Oke. Ini for example of main electricity. Cool, power lines, power plants, home, solar system yang tadi. Kita pakai coal, nggak? Coal itu biasanya dipakai di mana? Bahan ini coal. Power plant. Buat apa? Ini sebagai bahan bahan. Ini sebagai bahan coal. kereta api. Iya apa tadi? Siapa? Richard? Bahan bakar kereta api, Miss. Dan apa lagi? Siapa yang tahu? Kereta api, selain kereta api apa? Bahan bakar buat pompor? oven waktu dulu banget. Bisa. Sekarang juga ada, tapi jarang. Kalau kalian beli sate, itu masih ada. Tapi, di ship, kapal yang besar-besar. Kapal yang besar. Bukan boat loh ya, ship. Atau course. Course itu loh. Itu pakai bahan bakarnya masih coal. Ada yang coal, ada yang masih manual gini. Ada yang sudah pakai apa ya kalau Miss Jane tahu ya. Miss Jane taunya sih coal ini tadi. Jadi, ada orang di bawah kapal. Jadi, kalau kalian lihat film Titanic, itu masih ada ini. Coal-nya ini. Jadi, dimasuk-masukkan. Cuma, dia cuplikannya aja ya. Lalu, power lines yang tadi. Power lines itu sotetnya tadi punya kabel-kabel. Yaitu. Tapi, ini power lines-nya. Jadi, tempatnya yang sebagai pusatnya ini. Pusat dari power lines-nya ini tadi. Lalu, home. Solar system. Ini smart home biasanya. Atau, kalau misalnya bukan smart home, rumah-rumah sekarang juga bisa pakai ini. Kalian pakai aja ya. atas untuk menghemat energi pakai ini. Tapi, lebih mahal. Bangunnya gini lebih mahal ya. Lalu, next, ke, nih, Miss Jane punya, nih. Main electricity is very useful if we use it correctly. Safety rules. Nih, kalian gak perlu ya, do not climb trees or fly cats near power lines. You can get electrified. Yes. Terlalu, selain itu, Kathleen, betul tadi. Selain itu, why you don't cannot fly a kite near power lines. Why? Or balloon. Or balloon. Why? Sekarang banyak ya, yang main layang-layang sama balon di sekitar kabel kawat-kawat tadi. Itu, inside the balloon have a, inside the balloon have a, air. air or gas. Karang banyak ya, Gas. Gasnya itu, helium. Gasnya, ya. Gasnya itu berbahaya kalau kalian dekat-dekat dengan power lines. Bisa terbakar. Bisa meledak. Dan, balon itu dari apa sih? What the material of the balloon? Plastic. Rubber. Yes, rubber. Plastic. Rubber. Karet. kalau karet, kena panas. Why? What happened? Meledak. Meledak. Boom. Meledak. Apa? Apa, Livia? Meledak. Iya, meledak. Alve. Halo, Alve, Aveline, Marcel. Tuh. Nanti kalau ada yang bingung, tanya aja ya. Nah ini, jadi nanti meleleh. Itu berbahaya sekali ya. Lalu, do not put your fingers or anything else in the socket, eh. Tidak usah main-main sama ini ya. Kalau misalnya mama punya baby atau kalian punya adik, itu sekarang sudah ada di dalamnya sini tuh biasanya dikasih pengaman. Jadi kalau adik main-main ini, it's okay. Tapi, ada pengamannya. Kalau kayak gini, gak ada. jadi jangan pernah coba-coba. Kalau kalian mau kesetrol, mau gini, gak usah pakai ini. Gak usah main-main. Beware. jen gak mau kalian nanti main-main ini dicoba-coba. Lo katanya mis jen itu gini loh. Enggak, jangan. Karena disini tuh punya, ini loh. Kalau kalian, ah, this metal ya. Disini ada metalnya. Kalau kalian pegang, kena listriknya, nyala. Ya sudah. gimana? Langsung berdiri semua itu rambut ya. Enggak. Richard gak? Cangan main-main ya, chat. And then, do not put trees or liquid near electrical appliance. Ayah, Kathleen. Oke. Open. Miss, kalau Kathleen nyolok kabel ke hotel yang aku pun itu, kok kadang-kadang ada kayak apa, electricity-nya kayak sedikit gitu-gitu atau apa. Ya, karena ya mungkin error-nya mungkin bisa error dari your yang ini, socket yang awal ini atau dari sininya sendiri. Gak connect kayak misalnya apa ya, tiba-tiba kaget gitu loh. Jadi, ini gak stabil. Listrik rumah kalian gak stabil tiba-tiba. Itu kadang-kadang gitu. Di Miss Jane juga gitu kok. Oke, Miss. Atau tergantung dari watt-nya kalian. Misalnya, watt-nya yang kalian itu lebih besar dari bagian biasanya. Jadi, biasanya kaget. Ya. And then ini, do not put drinks or liquid near electrical appliance. Ya, ini bahaya. Jangan sekali-sekali kalian main HP, waktu di-charge, terus kalian minum. Tumpah. Iya, tumpah. Iya, langsung. Kebakaran. Aliran-aliran listriknya. Kalian juga kesetrum. Oke, next. Do not use electrical appliance in the bathroom or near water. Nih, sama. Jangan taruh di bedroom. Kalau di bedroom biasanya kan ada ini ya. Tapi kan tinggi. Jangan taruh di bawah. Atau mending kalau kalian lihat ini di bawah, tutup aja pakai plug bun. Karena itu berbahaya. Ya, bisa konslet nanti seluruh rumah. Mati lampu semuanya. Oke. And then, do not plug too many applicants into one socket. Nih, kebiasaan. Nih, kalau lagi ini online class gini, aduh, pengen ngecas laptop atau pengen ngecas HP. Tapi masih punya tab di sini. Terus, nanti nambah lagi. Di sini ada nambah lagi, terus tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Wah, itu langsung ya. Mati lampu satu rumah. Loh iya, karena dayanya enggak kuat. Kasian nanti. Tiba-tiba mama masak, lu masak nasinya enggak mateng. Karena banyak kalian yang ngolok-ngolok tadi lu. Banyak ada tab, terus ada laptop, ada HP, ada apa, banyak. Terus, mis, kalau aku kompornya itu pakai gas, mis, jadi enggak usah pakai electricity, masih bisa. Tapi kan ada masak nasi, enggak? Iya, misama. Masak nasi ada. Masak nasi, kukernya ada enggak? Ada. ada blender, terus papa pakai vacuum cleaner. Wah, watt-nya besar semuanya. Mati lampu nanti ya. Tapi, itu tergantung, Misin bilang, tergantung dari daya listrik dari rumah kalian. Kalau misalnya hanya 900 Watt, dipakai segitu, yang banyak tadi, vacuum cleaner, blender, rice cooker, apa tadi, mati langsung menunjuk, gleng. Tapi, kalau listriknya di atas itu, 1300, atau berapa, itu masih aman-aman saja, oke? Tambah-nambah, is oke. Lalu, do not pull a plug out socket by pulling it wire. ini kebiasaan. Kalau mau cabut socket, ini ke sini, yang dicabut mana? Kalian kebiasaan yang dicabut yang mana? Yang white or yang black? White. White. Yang white. Misin sekarang mau kasih kamu kalian ya, jangan sekali-sekali cabutnya di wire-nya, kabel-nya. Nih. ini ya, belum tentu nanti yang putih kecabut. Loh, masih ada. Atau di cas HP kalian. Oke? Wait, wait, wait. gak bisa masuk lagi kan? Ketawa. Ya itu. Pokoknya, jangan sekali-sekali cabut yang di put black-nya lagi. Nanti bisa masih ada yang konslet di dalam. Atau putus malahan kabelnya kalian tambah putus. Biasanya kabel HP yang sering ya. Atau mouse. Mouse yang di laptop kalau kalian cabut itu cabutnya bagian yang ini. Pegangannya yang ini. bukan kabelnya ini. Nanti putus semua gak bisa dipakai. Ternyata masih ada yang tertinggal di dalam. Itu ya. Dan kalau kayak apa nyabutnya itu pakai kabel kadang-kadang yang karetnya itu malah lepas gitu. Jadi cuma kayak sudah kelihatan kabel-kabel warna-warnanya itu. Itu bahaya. disinjang kalau kan itu langsung set. Oke. AV Black ya. Jangan ya V. Pakai yang yang buat ya. Jadi pakai yang tempatnya ya. Bukan kabelnya yang dicabut ya. Oke. Ini sales electricity. Ini baterai electricity. Misin punya baterai gak ya? Kayaknya punya. Tapi gimana? Misin punya baterai. Nih Some things in our house use electrical cells to make them work. Jadi salah satunya bukan pakai listrik tapi pakai baterai. Nih Sales come in all size and shape. Nih Misin punya baterai yang otak. The shape is rectangle ya. Misin punya yang persegi panjang nih. Tapi juga ada yang apa ya? Lingkaran. Enggak tabung itu loh. Tabung. Yang tabung. Ya yang lingkaran itu. Lalu yes itu you can see the picture page 47. Tuh. Buahnya itu. Biasanya ini misin pakainya di tempatnya nih misin punya oh gak ada lagi dibawah. Biasanya di mainan ini di game di game apa mainan itu loh online itu loh. Lalu ada juga yang bundar yang tabung tadi itu di apa jam dinding lalu ada di center itu ya. Nih the scientific word for two or more electrical cells connected together is a battery. Nih di baterai itu punya kutub apa sama kutub apa? Positif dan negatif. Positif dan negatif. Ada positif dan negatif. Misalnya kalian mau pasang sesuatu misalnya ya kalian mau pasang sesuatu baterai lalu positif semuanya di atas bisa gak ya? No. Nanti dicoba Minggu depan misjen mau kalian nyoba bisa gak ya? Gak fitness soalnya ada jenjelannya yang paling positif. Oh ya. Ada juga yang hanya satu baterai bisa juga nanti tempat itu yang atas positif atau negatif. Kalian lihat nanti. Oke lah. We must put cells into electrical applications in a certain width. Nih tadi. Mau pakai di mana? Misalnya mau pakai remote? Boleh. Mau pakai jam juga boleh. Hai Adon. Lalu mau pakai di laptop ini. Di laptop ini juga ada. Tapi baterainya gak berbentuk gini. Berbentuknya tapi tinggal dicolok aja. Lalu ini everywhere. Never start opening an electrical cell. It can be very dangerous. Jangan sekali-sekali buka-buka baterai ya. Di kukul-kukul dipecah. Mau lihat baterai ini isinya apa. Gak usah. Gak usah aneh-aneh. Cari di Google aja. Cari di Google di YouTube orang-orang yang sudah pernah buka-buka dicoba dilihat apa ya isinya. Isinya itu bentuknya bubuk. Serbuk gitu loh. Serbuk. Nah itu nanti kalau kena api itu bahaya. Jadi kalian jangan main-main ini. Jangan sekali-sekali juga sampai jatuh ya. Ini juga gak boleh dibuang sembarangan. Nanti di baterai ini ada ini. Sampah yang dicoret. Nih jangan sekali-sekali buang ini di sampah juga. Nih aku pernah gitu Nih kan kita gak tahu ya do not recharge or dispose in fire battery may explode or leak. Jadi nanti tiba-tiba bisa ya gak tahu meledak sendiri atau gimana. Jadi kita harus simpen aja gak apa-apa mau bisa atau enggak ya sudah. Atau nanti di dalam kotak aja. Boleh dibuang tapi disisihkan sendiri. Jangan dicampur sama yang lain-lain. Lalu ini investigate a cell has two terminal tadi positif sama negatif. Oke sekarang open your book page 48 Nih nanti tugasnya di halaman 4 ini ya nanti tugasnya kerjakan di rumah 47 sekarang 48 dulu ini komplit aja gak usah dikerjakan disini gak apa-apa kalian tulis aja disini ntar ya Miss Jin anjingnya pasti rame nanti ntar 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 ini tinggal ditulis aja the positive terminal of the torch must be connected to the terminal suara anjingnya Miss Jin ya wait 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 anjingnya kok kayak gitu ya Miss cute Miss Jin suaranya gak denger nih yang positif ditulis positif positive terminal of the torch must be connected to the negative terminal positif dan negatif bisa sendiri kan nih 2 dan 3 nomor 2 juga the positive terminal has a bump of the side nih yang terakhir on negative terminal is flat yes jawab aja gitu tapi nanti yang dikumpulkan halaman 47 ya 47 nih kalian coba coba sendiri terserah jawabannya kalian nanti misi kalian oke boleh yang disitu kan aplikasinya boleh lamp terus habis itu ada laptop nanti aplikasinya boleh lamp laptop contoh-contohnya terus laptop yes yes nyebutinnya berapa terserah sampai penuh gak apa-apa itu penuh tabelnya penuh 1 2 3 4 5 6 8 9 boleh 8 maksimalnya berapa oke 5 5 miss 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 yang plus itu negatif ya nah positif plus itu positif ya ada pak coba tanya temennya positif itu negatif kalau plus itu negatif itu gak ada Daryl kalau plus itu ya positif miss yang dikerjain nomor 2 ya ya nomor 2 berarti yang bentuknya kurang negatif yang dikerjakan halaman 4 7 ya dikumpulin di GC kan miss ya difoto aja maksimalnya 5 ya tapi minimalnya jangan satu minimalnya tiga kalau bisa banyak banyak jangan satu mau nilai apa nanti miss Jin sisipan ya telur ayam hari Sabtu sisipan ya tugas tugasnya mulai sekarang kan ini unit baru harus teratur kumpulinnya tepat waktu nilainya juga harus bagus semua nanti rapot yang terakhir harus bagus miss Jin nilainya-nilainya kalian sudah tahu tau di GC berapa-berapa itu nanti miss Jin cari yang bagus-bagus baru miss kasih masuk di sisipan oke sudah sudah nanti lihat di GC lagi rekamannya ya yang baru masuk tengah-tengah tadi boleh lihat di GC wah sopinya siapa itu bunyi terus ya mau belanja apa iklan kayaknya miss iklan iklan udah mau belanja kayaknya ave ave paham ya udah belanja lemari ini kayaknya apa miss kalau nyebutin semuanya gak apa-apa boleh bagus kalian cari aja around you mau apa di rumah ini mau apa terserah itu Richard itu Richard ada jam itu ada jam di belakangnya Richard ada jam lagi itu di belakangnya Michelle ada AC terus siapa apa boleh boleh apa boleh apa boleh apa Liz mau kemana belum selesai loh ayo afi mau kemana nanti miss Jin bilangin miss mau kemana temennya loh masih ayo mau mandarin komputer maksudnya pelajarannya hari ini gak ada mandarin oke ayo nanti dikejakan lagi istirahat dulu yuk oke kita doa siapa yang mau doa oh Catherine sudah sudah pernah Olivia sudah pernah Lauren pernah yang belum belum ayo adon ayo adonia cuma bentar aja salam Maria gak apa-apa yuk ayo lo gak bisa yuk siapa bentar tok terus selesai lo satu menit lagi yuk cat ayo cat ayo batasnya batasnya sampai hari kamis sampai besok siap cuma dikit sampai besok yang join-join ini sampai besok mis halaman 48 juga dikumpulin gak usah 47 aja 47 aja oke 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 aku kasih